5 artis mengaku cari Tuhan, Salma Fina Sunan hingga Dul Jailani Salma Fina Sunan hingga Dul Jailani mengaku pernah mencari keberadaan Tuhan Hal itu lantaran mereka bingung dengan kehidupan yang dijalani sehingga melakukan perjalanan spiritual Bukan cuma mereka, beberapa artis Indonesia ini secara belak-belakan mengaku mencari Tuhan Beberapa diantaranya mengatakan bahwa mereka mulai mencari keberadaan sang pencipta karena ditimpa oleh masalah Dewi Sandra kini dikenal sebagai salah satu aktris yang religius Namun sebelum itu dia menceritakan bahwa perjalanan mencari Tuhan tidaklah mudah Ditambah lagi Dewi Sandra pernah pindah agama Kristen ketika menikah dengan Glenn Fredly di tahun 2006 silam Setelah bercerai ia kembali memeluk agama Islam Jadi ini aku pribadi ya Jadi waktu aku mulai berkontemplasi sebenarnya lagi protes-protesnya dengan Tuhan dan keadaan Akhirnya aku berusaha mencari dengan belajar Kata Dewi Sandra Dilansirin tip seleb dari Youtube Luna Maya yang diunggap pada 24 April 2020 Pinkan Mambo sempat menjadi sorotan di bulan September lalu saat mengungkap dirinya kesulitan dalam hal ekonomi Pelantun lagu Kekasih yang tak dianggap ini mengatakan bahwa dia pernah mencari keberadaan Tuhan Karena mengalami masa-masa sulit Empat tahun itu aku terjun ke dunia pelayanan Aku cari Tuhan, aku cari kebenaran, aku cari apa sih hidup ini aku sampai sebel mau bunuh diri Sampai gunting rambut jadi botak Aku belajar gimana cara pelayanan di rohaninya Ternyata aku harus bekerja pakai otak pungkap pinggan mambo Denny Sumargo dibesarkan dalam dua agama yakni Kristen dan Islam Di usia 32 tahun, ia mendapatkan masalah yang menurutnya sulit untuk diselesaikan Saat itu pula ia mencari keberadaan Tuhan Pada akhirnya suami Olivia Alan ini mengaku Bahwa pencarian Tuhan itu bukan berdasarkan logika melainkan dari hati Gue pikir ada yang salah sama diri gue Dan gue memang stress banget denger banyak suara Insting gue yang akhirnya nolong gue Dia nyari jalan Tiba-tiba kayak gue pergi mencari Tuhan tuh Nah gue cari Gue ke masjid Gue sholat Karena gue waktu kecilnya emang aji Gue masuk pesantren karena masih pencarian agama kan Tutur Dedy Tul Jelani mengaku sempat menjadi orang yang tidak percayakan adanya Tuhan Bahkan ia menjadi orang yang sombong Dan terus bertanya soal keberadaan sang pencipta Pada akhirnya ia mengalami kecelakaan di tahun 2013 Dan mulai percaya akan adanya Tuhan Sebelum kecelakaan aku selalu ngomong Mana Allah, mana Allah Aku harus sembah Aku benar-benar sombong sekali terhadap kehidupan ini Sehingga karena kelalaian aku juga Akhirnya dari peristiwa itu di rumah sakit aku sadar Ya Allah kau benar-benar ada Ungkap Dul Jelani Salma Fina Sunan sempat membuat heboh jagad maya Usai pindah agama dari Islam ke Kristen di tahun 2019 lalu Dia juga pernah mengungkapkan mencari Tuhan Agar hidupnya bisa menjadi lebih baik lagi Aku pernah menjadi orang yang patah hati Menyedihkan, ingin bunuh diri Aku mencari penciptaku Karena dialah yang bisa membenarkan hidupku Kata Salma Fina Sunan beberapa waktu lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!